Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kita semoga sobat dalam keadaan sehat dan baik selalu oke baik sobat jadi di kesempatan video kali ini ruang mesin akan kembali sharing jadi di depan kita ini sobat sudah ada mesin dari pabrikan Epson jadi nama alatnya atau mesinnya adalah label works LW-K400 sobat oke ya jadi ini adalah alat, singkatnya seperti itu alat untuk melabel atau membuat label atau inisial pada nanti kertas yang modelnya sticker sobat jadi seperti ini ya nanti cartridge nya seperti ini oke ya jadi ini adalah bentuk bagian depannya sobat nah tab width nya itu ada mulai dari 4mm, 6mm, 9mm, 12mm dan paling besarnya adalah 18mm sobat ya sobat lihat disini ya nah ini dia saya perjelas dahulu tab width nya mulai dari 4mm hingga 18mm oke ya nah ini adalah tampilan bagian depannya sobat kita akan lihat pada bagian samping bagian samping seperti ini nanti saya fokuskan dahulu bagian samping adalah label design to less oke ya longer tape ruban, longer band oh ini bahasa campuran sobat ini ya kalau di bahasa inggris adalah longer tape smaller margin oke ya jadi margin nya itu sedikit lalu pada bagian samping sebelah sini oke saya balik dahulu bagian sini nya itu dia contoh-contoh untuk penamaannya bisa buat penamaan kabel inisial kabel kabel sama lalu alat penamaan alat lalu buat penamaan di buku lalu untuk kado juga bisa sobat oke penamaan kunci jadi ini lebih ke gambar-gambar penggunaan untuk medical dokumen ya kan untuk harga untuk container box maupun lemari dan untuk electrical perkabelan wiring bisa sobat oke bagian belakangnya seperti ini bisa sobat lihat lebih ke barcode pendaftaran penggunaan dan kartu garansi oke selebihnya kita lihat bagian dalam sobat kalau ini simpanan-simpanan aja pada suhu tertentu hindari dari kimia dan benda-benda tajam pada stiker oke yuk langsung aja kita buka kita dapat apa sih kalau membeli satu unit Epson Labelwork LWK400 yuk kita buka apa yang kita dapat nah ini dia sobat kita mendapatkan satu unit mesinnya itu sendiri atau alatnya kita taruh disini dahulu oke sudah lalu kita mendapatkan apalagi disini oh ini ada kartrid ada kartrid tape-nya ini free sobat lalu kita di sebelah sini ada adapter oke nanti kita akan bahas ke area mesinnya oke adapter oke kita simpan dahulu kita hanya dapat tiga item itu oke saya rapikan dahulu oke oke baik sobat jadi ini adalah bentuk fisiknya alatnya ya atau keyboardnya nah seperti ini qrt dia model keyboardnya banyak menu-menunya sobat nanti kita akan cek ya satu-satu fungsinya seperti apa oke ini dari samping sisi depan ini adalah colokan untuk si adapter atau powernya input power lalu disini disisi samping disini ada tanda gunting ini fungsinya untuk memotong tape-nya setelah selesai kita print nah ini adalah bagian keluaran si tape-nya disini ada lambang segitiga ini sobat ini adalah untuk membuka cover bagian belakang untuk mengisi si cartridge tape-nya disini juga ada kaca ini sebagai media kalau kita ingin melihat atau segelasnya untuk melihat si cartridge itu masih ada atau enggak oke baik sobat jadi itulah tadi keseluruhan dan disini juga ada template-nya kembali jadi ada LWK400 label printer lalu AC adapter APT06 15Z2-1 6,5V hingga 1,5V dan bisa juga menggunakan baterai alkaline dengan size A26BG oke sobat ya 9V 1,5A oke nanti kita akan buka oke ini keseluruhan bentuk unit mesinnya atau alatnya yang tadi kita review sobat oke seperti ini oke lanjut aja langsung kita buka sobat oke kita akan buka caranya adalah dengan menekan tarik ke bawah oke seperti ini ya tekan tarik ke bawah oke nah ini kita akan terlihat bagian dalamnya sobat tuh area cartridge area cartridge dan sini adalah area baterai oke area baterai tadi membutuhkan 6 1,2,3 lubangnya atau rumahnya itu tingkat sobat ada yang di bawah dan ada yang di atas terminalnya jadi ini nanti isinya 6 dan tingkat oke ya nah ini mumpung kita buka disini kita akan membahas si cartridge nya sobat nah ini dia cartridge nya kita menggunakan series yang 12 mili atau bawaan free dari mesin baru black on white oke 4 meter atau 13 feet oke ya ini ada emboss nya juga epson sobat made in japan oke cara memasangnya gimana ya om nah cara memasangnya seperti ini sobat oke nah cara memasangnya seperti ini ini adalah keluaran dari tape nya yang ini ya nah seperti ini kondisikan yang ada kaca beningnya ini plastik bening itu adalah sisi bagian luar kalau bagian dalam itu dia yang pekat hitamnya ini kita masukkan seperti kita memasukkan kaset jaman dulu sobat disini dia ada gerigi-geriginya itu sama modelnya masukkan seperti ini oke lurus pastikan gak ada yang berat oke lalu tekan saja nah dia akan dengar suara ceklek gitu sudah tape nya sudah terpasang pastikan gak menghambat disini ya tape nya ya itu pastikan lurus keluar jadi nanti saat kita print benar-benar keluar oke sudah karena kita nanti akan menggunakan adapter tidak menggunakan baterai langsung saja kita tutup sobat dari bawah dulu oke jika bawah sudah rapat kita tekan bagian atasnya oke cakep ya oke langsung saja kita tes bagaimana sih cara pemakaiannya mungkin sobat penasaran dan hasilnya nanti seperti apa yuk saya colokkan dulu ke sumber daya baik langsung saja kita colokkan sobat disini ya input power nya adapter colok oke sudah sorry colok sampai dia rata lalu kita nyalakan power sobat ini tombol power oke nah ketika masuk sebentar saya fokuskan oke baik sobat jadi tampilan utamanya adalah sebagai folder ya nah disini nanti kita akan coba langsung pilih saja jadi disini ada nanti tombol menu untuk setting oke ya setting label margin layout chart spacing width vertical banyak sekali sobat menunya jadi nanti bisa sobat coba-coba sendiri disini ada font sobat turunkan juga banyak sekali jenisnya oke lalu disini juga ada jenis frame label seperti itu ya kita pinggir-pinggirkan aja bisa off atau polosan nanti kita coba bedanya ya nah kita coba yang off dulu lalu kita tekan enter oke nah kalau yang ini ini frame sorry lalu disini special tab ini gak gak perlu gak perlu juga kita coba yang ini ini adalah simbol sobat jadi ada simbol measurement kita seandainya klik enter nah ini nanti kita bisa ngetik derajat celsius ya kan ohm sesuai kebutuhan saja lalu ada metric bisa kilometer bisa kagi jadi kita gak perlu ngetik banyak sekali sobat ada punctuation tanda ya matte penambahan jadi yang gak ada di keyboard sini itu semuanya ada menu nya disini sobat oke kita back kita akan coba mengetik sobat ya nanti yang polosan aja kita ketik ruang mesin oke fontnya masih kecil cara merubahnya disini kecil dan capital ini adalah merubah kita pencet dia akan berubah gede oke R lalu kita ketik yang kecil lagi klik ruang spasi capital semua mesin oke bisa sobat lihat kita akan coba tes print bismillah bisa sobat lihat keluar ya oke nah setelah keluar disini sobat ini langsung aja kita tekan ini dan jarak kiri kanannya akan sama 1 2 3 bisa diambil tuh kiri kanannya sama oke ya lalu wah saya mau nyobain yang itu om yang ada frame nya bisa kita coba ya kita coba kita coba kita coba nah ini kita hapus dahulu atau gak perlu juga gak apa-apa sih nah ini kita akan coba yang frame tadi yang bukan bukan yang ini yang mana tadi ya sorry yang ini nah frame kita geser ke yang model anak kunci yang ini ya langsung aja enter dahulu sorry bisa coba lihat tanpa kita mengetik ulang dia langsung bisa ada frame nya lambang kunci oke langsung kita potong lagi oke kita taruh dahulu alatnya sobat nah jadi sobat bisa melihat perbedaan disini ya ini tape nya ini dia glossy sobat anti air glossy bagus ini bisa sobat lihat jika kita memasukkan frame itu seperti ini ya bagus ya ini sangat simpel sekali sobat kan dulu ada ya kita buat labeling gitu yang alatnya itu timbul-timbul pernah pernah melihatnya mungkin sobat yang mesin-mesin zaman dulu itu ada jadi nanti dia labeling nya kayak gini kertasnya kayak kertas aluminium gitu dia timbul itu sama juga double tape ya sama kayak seperti ini cuman ini bedanya ini udah printing lebih lebih simple dan lebih cepat bisa sobat lihat sendiri tadi kan keluarnya nah itu lebih lebih ringkas selain-lain seperti itu oke jadi begitulah tadi review singkatnya sebat Epson dari label work LW K400 jadi mesinnya sangat enak sekali dipegang sudah modern lah intinya ya jadi bisa portable dibawa kemana-mana dengan menggunakan baterai A2 6 biji cartridge nya juga sangat lebar eh sangat panjang maaf 4 meter kapasitasnya dan bentuknya juga enak dipegang enak di bawah disini ada gantungan jika kita ingin digantung di dada di leher itu tinggal kita beli gantungan dan hook nya kecil bisa enak sekali oke jadi jika ada yang tidak ditanyakan mari kita diskusi di kolom komentar semoga terbantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati